Praktek klinik aborsi di Jakarta kembali terungkap. Sebuah klinik aborsi di Johar, Baru, Jakarta Pusat berhasil dibongkar setelah polisi dengan pasangannya berpura-pura ingin menggugurkan kandungan. Sebagai pasangan kekasih yang ingin menggugurkan kandungan ini berhasil membongkar praktek aborsi berkedok klinik dokter umum di Jalan Percetakan Negara 2 Pro B20 Kawasan Johar, Baru, Jakarta Pusat. Duga klinik aborsi ini telah beroperasi selama puluhan tahun. Dengan penggerbukan ini, petugas menangkap pemilik, seorang dokter serta tiga karyawan klinik tersebut. Berbagi peralatan medis yang biasa digunakan untuk aborsi seperti alat USG, alat cuntik dan peralatan lainnya juga disita polisi. Kapolsek Johar, Baru, Kompol Teresia Matsail menduga klinik ini merupakan jaringan profesional karena ada koordinasi yang baik antara asisten, calon maupun penjaga pintu sebelum aborsi dilakukan. Nah tempat itu aja kan dikategorikan tempat usaha mewah, kelihatan sekilas dari depan biasa namun di dalamnya semua dilengkapi, fasilitas ya. Bangunan tempat lantai dengan fasilitas tempat tidur, dengan TV di setiap ruangan, kemudian fasilitas lain ada juga. Kalau nggak salah dia pasang CCTV juga ya, saya kalau nggak salah tadi lihat. Menurut penelusuran polisi, sebelum melakukan aborsi pasien harus membayar 100 hingga 500 ribu rupiah. Kuang ini digunakan untuk pendaftaran dan USG. Sementara biaya aborsi minimal 1 juta rupiah tergantung usia kandungan. Pemilik klinik yang juga bertindak sebagai asisten membantah jika praktik aborsi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Menurutnya klinik ini baru beroperasi satu tahun terakhir. Seluruh tersangka kini ditahan di mapol seksual baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara klinik aborsi masih ditutup untuk kepentingan penyelidikan.